Hai, ketemu lagi sama Omik Channel Kali ini saya akan membuat Dolly Crochet Tutorial Motif Ketiga Ini adalah Dolly Crochet Tutorial Motif Ketiga yang akan kita buat Motifnya sederhana dan sangat mudah cara membuatnya Jangan lupa ikuti saya terus ya Alat dan bahan yang kita gunakan adalah Darum rajut nomor tiga Kemudian gunting atau kore api Benang rajut warna pink, krim, dan hijau Buat Slipknot, kemudian fondasi tiga CH Dan kita akan membuat Sebelas Dolly Crochet plus satu fondasi Jadi di Slipknot tadi terdapat Dua belas Dolly Crochet termasuk fondasi tiga CH Kunci dengan Slipknot Kunci dengan Slipknot Buat fondasi tiga CH Kemudian kita isi satu lubang Double Crochet Dengan dua Double Crochet termasuk fondasi tiga CH Begitu seterusnya Sampai seluruh round ketiga terisi dengan cara yang sama Kita kunci dengan tusuk Slipknot Kita kunci dengan tusuk Slipknot Buat fondasi tiga CH Kemudian kita isi dengan satu Double Crochet Dan di lubang yang kedua kita isi dengan dua Double Crochet Jadi di sini terdapat tiga Double Crochet Termasuk fondasi tiga CH Dan satu CH Lubang terakhir Double Crochet Kita isi dengan dua Double Crochet Dan satu CH Kunci dengan Slipknot Kunci dengan Slipknot Kembali buat fondasi tiga CH Lubang kedua kita isi dengan satu Double Crochet Kemudian lubang yang ketiga kita isi dengan dua Double Crochet Kemudian satu CH 4 Double Crochet Termasuk fondasi tiga CH Kemudian satu CH Jadi di sini terdapat Empat Double Crochet Termasuk fondasi tiga CH Dan satu CH Begitu seterusnya Sampai seluruh round ini terisi dengan cara yang sama Slipknot 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 Buat fondasi tiga CH Di lubang kedua kita isi dengan satu Double Crochet Lubang ketiga kita isi juga dengan satu Double Crochet Dan lubang keempat kita isi dengan dua Double Crochet Kemudian satu CH Kemudian satu CH Kita ulangi lagi Di lubang berikutnya kita isi dengan satu Double Crochet Lubang kedua satu Double Crochet Lubang ketiga satu Double Crochet Dan lubang keempat kita isi dengan dua Double Crochet Sampai seluruh round ini terisi dengan cara yang sama Slipknot 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 Kemudian kita buat fondasi tiga CH Lubang berikutnya kita isi dengan satu Double Crochet Lubang berikutnya satu Double Crochet Lubang keempat kita isi dengan satu Double Crochet Dan lubang yang kelima kita isi dengan 2 double crochet Kemudian 1 CH Jadi disini kita membuat 5 double crochet plus 1 fondasi 3 CH Jadi disini terdapat 6 double crochet termasuk fondasi 3 CH dan 1 CH Begitu seterusnya kita membuat di round ini dengan cara yang sama Slip Steak Slip Steak Slip Steak Kembali lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet Kemudian lubang berikutnya 1 double crochet Lubang ketiga kita isi dengan 1 double crochet Lubang keempat kita isi dengan 1 double crochet Dan lubang kelima kita isi dengan 2 double crochet plus 1 CH Jadi disini terdapat 7 double crochet termasuk fondasi 3 CH Yang perlu kita ingat bahwa lubang terakhir double crochet selalu kita isi dengan 2 double crochet Terima kasih Slip Steak Slip Steak Slip Steak Kembali kita isi lubang yang kedua dengan 1 double crochet, lubang selanjutnya 1 double crochet, 1 double crochet lagi, kemudian 1 double crochet, 1 double crochet, disini sudah 6 double crochet, lubang yang ketujuh kita isi dengan 2 double crochet, jadi disini terdapat 8 double crochet termasuk fondasi 3 CH, kemudian kita tutup dengan 1 CH, isi seluruh round ini dengan cara yang sama, slip stitch, buat fondasi 3 CH, kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet, 1 double crochet, kita ikuti double crochet yang sudah ada, hanya di double crochet terakhir, kita tambah atau kita buat menjadi 1 lubang isi dengan 2 double crochet, jadi disini terdapat 9 double crochet termasuk fondasi 3 CH, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Begitu seterusnya, kita buat dengan cara yang sama, sampai seluruh round ini terisi semua, selamat menikmati. selamat menikmati. parapet berikutnya, silap stitch, buat fondasi 3 CH, kemudian kita ikuti pola yang sudah ada, masing-masing kita isi dengan 1 double crochet, dan lubang terakhir kita isi dengan 2 double crochet, Jadi disini terdapat 10 double crochet termasuk fondasi 3 CH Kemudian plus 1 CH Terima kasih Sampai seluruh round ini terisi dengan cara yang sama Terima kasih Terima kasih Slip steep Buat fondasi 3 CH Isi dengan pola yang sama Jadi sebanyak 9 DC Dan lubang terakhir kita isi 2 DC Jadi ada 11 double crochet termasuk fondasi 3 CH dan plus 1 CH Jadi kita ikuti saja pola double crochet sebelumnya hanya di lubang double crochet yang terakhir kita isi dengan 2 double crochet plus 1 CH Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Slip state Buat fondasi 3 CH Kemudian double crochet yang terdahulu Kita isi dengan 14 double crochet Dan di lubang yang terakhir Kita isi dengan 2 double crochet Jadi semuanya terdapat 16 double crochet Termasuk fondasi 3 CH Kemudian kita isi dengan CH Begitu seterusnya Sampai round ini terisi dengan cara yang sama Jadi disini saya hanya membuat Sebanyak 16 double crochet Jadi apabila kita ingin membuat lebih lebar lagi Maka kita cukup menambahkan Double crochet lebih banyak lagi Aktien seolog siaga Seongnya loyalisiert Jangan lupa Kami Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa ��도록 Terima kasih. 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 Terima kasih.